Tiga hari pasca banjir di kota Ambon, aparat TNI Kodam 16 Patimura dan Kodim 1504 Ambon masih terus membersihkan sisa-sisa material banjir pada pemutuman warga di kawasan Batu Merah Ambon. Saat ini pemerintah kota mendapatkan laporan total kurang lebih ada 120 bangunan yang terdampak banjir dan longsor yang tersebar di empat kecamatan di kota Ambon. Sementara untuk titik longsor mencapai 163 titik. BNPB kota Ambon masih terus melakukan klasifikasi total kerusakan berat dan ringan bangunan rumah warga akibat banjir. Direncanakan setelah rampung barulah akan diklasifikasi bangunan yang mengalami kerusakan berat, ringan dan sedang. Kita siapkan, datang kita siapkan, tapi kita mesti kurang lebih ada seorang 163 titik longsor. 163, kemudian 120 rumah itu yang rusak ya. Nah itu lagi kita akan kredifikasi dulu, kredifikasi begitu. Pokoknya yang terkenanya oke, itu nanti kita lihat ya. Terima kasih telah menonton!